Hai adik-adik, tentunya kalian sudah lulus SMA bukan? Nah, pasti kalian mencari soal-soal dan pembahasan masuk perguruan tinggi negeri. Di sini, kakak akan menyajikan beberapa soal dan pembahasan seleksi masuk SBM PTN, UI, dan UGM dengan materi evolusi. Soal yang disajikan di sini merupakan soal yang keluar di SBM PTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM dengan kisih-kisih yang sama mengenai evolusi. Berikut ini adalah tiga tipe petunjuk khusus dalam mengerjakan soal-soal SM. SBM PTN, UI, dan UTUL UGM dengan kisih-kisih yang sama mengenai evolusi. SBM PTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM Untuk soal SBM PTN, indikatornya adalah Mengetahui perbedaan teori Lamar dan teori Darwin Perhatikan gambar berikut Menurut teori evolusi, pernyataan berikut yang mendekati benar adalah A. Orang utan adalah nenek moyang dari manusia B. Antara bangsa kera dan manusia terdapat fosil antara C. Missing Link lebih menunjuk ke kerabatan gorilla dan simpanse D. Bangsa kera dan manusia mempunyai nenek moyang yang sama E. Gorilla memiliki nenek moyang yang berbeda dengan nenek moyang manusia Untuk soal SIMAK UI, indikatornya adalah Menjelaskan gagasan yang mendukung teori evolusi Darwin Ketika Darwin mengungkapkan teori evolusi Ia dipengaruhi beberapa gagasan tentang 1. Terjadinya perubahan spesies perlahan dari waktu ke waktu 2. Rasio reproduksi yang rendah dari organisme yang adaptif 3. Beberapa organisme menjadi kurang sesuai terhadap lingkungan daripada organisme lain 4. Terjadinya pasangan secara acak dari faktor-faktor keturunan dari suatu organisme Untuk soal UTUL UGM, indikatornya adalah Menjelaskan evolusi yang terjadi pada film Core Data berdasarkan ciri amnion yang dimiliki Dalam Filogeni Core Data, kelompok hewan yang terdapat dalam satu perjabangan dengan mamalia berdasarkan keberadaan amnion adalah 1. Pisces 2. Reptilia 3. Amphibia 4. Aves Setelah kita mengetahui soalnya, yuk-yuk kita bahas satu persatu Untuk soal SBMPTN, pembahasannya adalah Berdasarkan gambar pada soal terdapat missing link antara bangsa kera dengan manusia Adanya letak missing link ini muncul dari teori Darwin Nah, pernyataan yang mendekati benar terdapat fosil antara Selain fosil-fosil itu, ada bukti-bukti modern yang menunjukkan bahwa Mustahil manusia adalah keturunan dari kera Bukti-bukti ini adalah temuan kerangka manusia modern yang ternyata lebih tua dari fosil-fosil kera yang dulu dikemukakan sebagai manusia kera Jadi, jawaban yang benar adalah B Untuk soal SIMAK UI, pembahasannya adalah Gagasan yang memengaruhi evolusi ditunjukkan oleh nomor 1 Terjadinya perubahan spesies perlahan dari waktu ke waktu 2. Rasio reproduksi yang rendah dari organisme yang adaptif 3. Beberapa organisme menjadi kurang sesuai terhadap lingkungan daripada organisme lain Sedangkan perkawinan secara acak tidak menyebabkan terjadinya evolusi Jadi, jawaban yang benar adalah A Untuk soal utul UGM, pembahasannya adalah Amnion merupakan selaput ekstra embryo berbentuk seperti kantung tipis Yang membentuk suatu kantung menyelubungi embryo dan berisi dengan cairan Nah, keberadaan selaput ini sangat khas sekali pada reptilia, aves, maupun mamalia Sehingga kelompok ini sering disebut dengan kelompok amniota Sedangkan pada ikan dan amfibia tidak mempunyai amnion Sehingga disebut sebagai anamniota Jadi, dalam phylogeni kordata, keberadaan amnion mamalia Mirip dengan amnion pada reptilia dan aves Sehingga, jawaban yang benar adalah C Terima kasih telah menonton!